Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi bersama saya Boba Janang Pagi ini saya mendapatkan musibah Jadi tiang-tiang disana Patah Soal prediksi saya kemarin Ya gak prediksi Takutnya kemarin kuat apa enggak Ternyata gak kuat benar Tiang disana patah Jadi kali ini saya akan membahas Hidroponik lagi Terutama untuk perawatan setelah bina tanam Jadi ini sudah Usia 20 hari Nanti kemungkinan 25 akan saya panen Dan tidak merata Jadi yang besar nanti akan saya ambil terlebih dahulu Seperti yang ini Sudah besar sekali Ini akan saya panen beberapa yang Sudah meninggi ya Karena masih ada yang kecil Jadi perawatan setelah Tanam untuk Khususnya yang saya jalani seperti ini Di dapak jalanan ini ya Tidak seberapa Remit ya Menurut saya Karena cukup cek Nutrisi Kebocoran Pipa terutama Di ujung Karena rawan sekali Meleset Alias nanti bisa terjadi bocor Sehingga menyebabkan nutrisi Tumpah Itu yang paling sering saya alami Setelah itu juga kita bisa mengecek Ulat-ulat Yang ada di daun-daunan muda ini Karena ulat itu suka Bukan ulatnya Kupu-kupu itu suka banget Di masa Yang saya perhatikan ya Itu di usia 10 hari Setelah daun muda itu sudah mulai Banyak tumbuhan Banyak Banyak pertumbuhan Kupu itu sudah meninggalkan telurnya ya Jadi 15 hari itu sudah Matas semua dan Banyak analisi yang Seperti di sana Nanti kita akan lihat ya Yang dimakan ular Di sini pun ada sebenarnya Mana ya Nanti akan saya perhatikan ya Di sana Ada beberapa yang dimakan ular Yang di sini Sudah hancur tuh Sudah sayang banget Benarnya Kalau kita tidak kontrol Ulat tersebut Jadi kita harus kontrol Kalau untuk Pestisida Saya tidak menggunakan Pestisida Jadi di sini cukup manual saja Karena banyak menanyakan Untuk menanggulangan hama Gimana Jadi cukup saya ambil satu Jadi kalau ada daun yang berlubang Seperti ini dulu Ini dulu Dimakan ulat Tapi saya cek Ada berlubang gini Nah itu pertanda ada ulat Saya carikan Saya carikan sampai ketemu Baru saya buang Nah seperti pagi ini Saya melakukan kegiatan Pengisian tandon Di sana Karena tadi bocor di sana ya Yang 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 patah Dalam beneran Sudah beres Sementara saya Ganjal dulu Untuk mempertahankan Ini Karena ini cukup berat ya Nanti setengah Tandon ini sudah Di atas Dan setengahnya lagi di bawah Karena Saya hari ini Sudah banyak Memakan air Jadi ini ada setengah Sendiri Setengah air Bentar saya mau Pindahin selang dulu Ke ikan nilasa Yang mengap-ngap Terima kasih alat Terima kasih alat Ataupun filternya Saya matikan dulu Karena pompanya dipinjam oleh Hidroponik Jadi begitu kan Untuk kegiatan Setelah pindah tanam Itu yang pertama Kalian harus mengecek Nutrisi terutama Jadwalnya harus sesuai Sesuai yang Saya contohkan Ada di video sebelumnya Jadwalnya Penjadwalan Nutrisi Untuk sawi dan selada Karena ini Ini ikut Nutrisi sawi Setiap pagi kita boleh cek Atau 2-3 hari Sekali kita boleh cek Kenaikan Penurunan Nutrisi Dan boleh kita stabilkan Itu yang pertama Dan yang kedua Kita bisa cek Ularnya Ulatnya Hama Di sini Hama ada Kalau di daerah saya Ada 3 jenis Yang pertama itu Sebentar Iya mbak Ada 3 jenis hama Yang di daerah saya ini Yang pertama itu Ada ulat Kalau ulat itu wajib Mesti ada Setiap kali tahun Terus ada Seperti ini Nah ini dulu Dimakan ulat Terus saya bersihkan Jadi sekarang sudah Tembus besar ini Jadi Di atas Nah kalau Sudah seperti ini Ini tidak bisa pulih ya Tapi Bakal tetap tumbuh Pupusnya Jadi tetap kita pelihara Nah kalau yang utuh Seperti ini Atau seperti ini Yang utuh Ini adalah Yang utuh Yang belum dimakan ulat ya Ini 5 hari lagi Akan saya panen Nah Seperti ini Kawan-kawan Sebentar nih Kebetulan kita Namu Ciri khas Bagaimana Bagaimana kita Bisa Bagaimana kita Bisa Mengerti Ada Ulatkah Atau tidak Nah seperti ini ya Nah ini Ada Kotorannya ya Ini adalah Baru banget Kalau seperti ini Berarti dia itu Ada di sekitar sini Ini kemungkinan Kalau tidak ada Tadi sudah Saya ambilnya Karena tadi habis sahur Saya ke kebun Untuk mengeceknya Kadang-kadang lupa Ada yang terlihat mungkin Nah kebetulan tidak ada Mungkin sudah saya ambil Karena ini ada kotorannya Berarti ini masih baru Nah seperti itu Jadi kalau ulat itu Cirinya gampang Daun muda itu Pesti terkoyak ya Seperti ini Nah yang tempat Pesti ada Ropekan Itu untuk ulat Dan kalau belalang Jarang sekali Ada tapi Tidak sebanyak ulat Nah kalau seperti ini Dia berlubang Itu kalau belalang Kalau ulat itu Dari pinggir Makannya Nah seperti ini Dari pinggir Mana lagi ya Banyak kok yang ada Makan ulat disini Nah ini Kita nemu nih Si baby Kupu-kupu Atau ulat ya Tuh Dia lagi asik makan Ini kotorannya masih kecil Karena ulatnya masih kecil nih Si ulatnya Ini bisa kita ambil Secara manual saja Nah setelah itu Nah untuk belalang Tidak seberapa Tapi kalau untuk ulat Kita bisa kontrol manual Dengan cara seperti Beda Yang ketiga itu Ayam Kalau yang disini ayam Kalau ayam Dia juga makan Ini daun-daun muda Dia senang banget Ayam itu Jadi Ini memang kurang Pakri Jadi harusnya dipaker Biar ada Penghalang Untuk ayam Tidak bisa naik Ataupun Kupu-kupu Tidak bisa Menelorkan Telurnya disini Itu dahama Yang terjadi disini Jadi Yang pertama tadi adalah Cek nutrisi Yang kedua adalah Kontrol Hama ya Dan yang ketiga Kita tinggal Menunggu Masa panen Selambi menunggu Kita juga Mempersiapkan Pemasaran Jadi Kalau saya disini Jauh-jauh hari Misalnya Kurang seminggu Seperti ini Sudah saya share Di media sosial saya Untuk kadang-kadang Ada yang pesan Itu bisa Kita langsung Kalau dapatan Langsung kita sisihkan Untuk orang-orang pesan Seperti yang pesan Kalau tidak ada Bisa kita langsung Ke pasar tradisional Kalau disini tempat Saya penjualan Pasar tradisional Jadi langsung Saya buang Pasar tradisional Jadi ini Semuanya Caisin Karena kemarin Permintaan Caisin Lumayan banyak Ini pagi hari Jadi caisinnya Banyak embun Gak tahu Asal kamera saya Agak menguning Padahal disini Hijau banget Untuk caisinnya Hijau Nah seperti ini Benarnya warnanya hijau Tapi kalau Kita gini kan Warnanya agak menguning Nah itu Asal kamera Jadi ini pagi hari Matahari masih Terbit Sampai jam 7 ya Ini kita masih Di kebun Simul manusia banyak Ini tanpa atap Sama sekali Beratukan langit Dan alhamdulillah Tidak Loyo ya Atau tidak Layu Waktu siang hari Karena saya Memakai pompa Yang besar ya Pompa Saya upgrade Ke 105 Jadi kemarin Saya pakai 104 Pompanya Ini sekarang Saya memakai 105 Jadi aliran Cukup deras Seperti ini Alirannya Cukup deras Jadi kalau Aliran deras Suhu dalam Parlon itu Tidak Dragis Nah ini Karena perputaran Airnya cukup Banyak ya Seperti ini Seperti itu Seperti itu Nah Cukup deras Alirannya Ini mau saya ganti Nanti kalau sudah Panen ini Saya ganti Kemungkinan Habis lebaran lah Kalau mau Ganti puasa-puasa Kayaknya Belum ini Kita juga sibuk di Salon Musim puasa ini Banyak Ya Lantinilah Ada Ramai Yang di Salon Jadi Seperti itu Untuk hidroponik Yang kali ini Kita upload ya Jadi Perawatan Pasca Pindah tanam Itu apa saja ya Yang pertama tadi Ada Nutrisi Terus Kontrol Hama Yang ketiga Pemasaran Satu lagi Tambahan Itu Adalah Sulam Jadi Kalau Ada yang Tumbuh Maksimal Kita bisa Sulam Jadi Kita bisa Sulam Tanaman Yang tidak Tumbuh Jadi Lubang itu Full Terisi Seperti ini Full Terisinya Rapat sekali Pertumbuhnya Sangat bagus Daunnya juga Lebar-lebar Yang utuh Tidak dimakan Hama Kalau Yang Tidak dimakan Nama Ya Bapak Kompel Jadi Itu Saya Airi Video ini Semoga Bermanfaat Jika Ada Pertanyaan Silahkan Tinggal Komentar Seputar Hidroponik Yang Saya Jalani Jadi Saya Jawab Sesuai Dengan Pengalaman Yang Saya Lewati Oke Jangan Lupa Juga Di Subscribe Di Share Videonya Agar Lebih Berkembang Lagi Cintal Saya Dan Semoga Bisa Bermanfaat Untuk Semua Oke Saya Airi Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh